Di bantu pekerja toko bangunan, sejumlah petugas pemadam kebakaran kota Bogor berusaha mengevakuasi seekor anjing yang terlilih tambang dan berada di bawah tumpukan bambu di toko bangunan meling salah seorang warga kampung Bantarjati Kaum, RT01 RW04, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Rabu Pagi. Anjing yang diketahui merupakan peliharaan warga setempat yang lepas dari ikatan, diduga mengalami kesakitan akibat lilitan tambang di leher dan kaki. Bahkan saat divakuasi terdapat luka lilitan tambang yang menyimpul di kaki anjing dan mengakibatkan luka serta membengkak. Sebelum akhirnya diserahkan kembali ke pemiliknya, petugas damkar sempat mengobati luka di kaki anjing tersebut. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.